Intro Selamat berjumpa kembali dengan saya Yadnok Supriyadi Buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya silahkan subscribe Supaya teman-teman dapatkan update-update tutorial dan file presentasi yang keren abis ya Di dalam channel saya ini saya berbagi template PowerPoint secara gratis Kemudian teman-teman simak videonya bagaimana merubahnya menggantinya Karena dalam pembuatan presentasi yang bagus yang paling pusing adalah kita menempatkan layout, gambar, teks, animasi dan juga pemilihan warna ya Jadi supaya teman-teman tidak ikut-ikutan pusing Sakit kepala bagaimana membuat presentasi yang bagus apalagi waktunya dikejar ya dikejar deadline Lebih baik teman-teman ikuti terus channel saya ini Dan download gratis Tempatnya tonton tutorial cara menggantinya Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya Saya masih akan melanjutkan pembuatan template PowerPoint keren dan kreatif Yang ini adalah sebelumnya kita membuat timeline ya Di video sebelumnya silahkan teman-teman cek ya Tonton atau download template-nya Saya ada membuatkan timeline ya Kemudian disini saya akan mengopi pola warna saja Supaya pola warna kita ini sama Saya sudah copy ke file yang baru ini Kita tutup saja ini Ini pola warnanya Saya copy ya Supaya konsisten antara slide 1 dengan slide selanjutnya ya Oke teman-teman Selanjutnya seperti biasa Saya akan membuat judul disini Silahkan judulnya disini ya Seperti ini Kita simpan di tengah ya Tengah-tengah Kemudian saya ganti hurufnya Agak tebal Seselah teman-teman punya jenis huruf apa Saya pakai gotam ya Kemudian warnanya saya kurangi sedikit Lihat jadi abu-abu Kemudian disini Saya akan buat diagram ya Nanti silahkan judulnya diganti ya Seperti ini Saya ganti Ya Program presentasi ini Akan sedikit ke atas Kemudian saya buat Ilustrasi atau variasi disini Dengan garis ya Kebalnya kita laikkan ke 3 point Kemudian warnanya Kita ambil pakai warna jam ini ya Oke Ya cukup Selanjutnya teman-teman Saya di tengah ini akan menggunakan Lingkaran yang berlubang ini ya Tariknya sambil tekan shift Supaya bentuknya simetris ya Oke Saya rasa cukup Sekian Kecilkan sedikit ya Kita simpan di tengah-tengah Hilangkan garisnya Kemudian saya buat Gradien ya Jadi gradientnya Kita pakai warna yang ini Sama yang ini adalah warna yang sebelahnya Oke Seperti itu Ya Kemudian Saya akan Copy saja ini Ctrl C Ctrl V Kita buat lagi lingkaran yang kecil disini Ya Seperti itu Saya zoom dulu Oke Kita kecilkan sedikit Saya lihat bentuknya Ukurannya ya Tidak-tidak sudah seimbang atau belum Oke Saya rasa seimbang Nah kalau yang ini Saya mau pakai satu color saja Tidak usah gradient Solid color Kita pilih warna yang pertama tadi Oke Saya zoom dulu Kemudian saya akan Insert Bentuk Bulatan disini ya Ya seperti itu Kita nolain Warnanya samakan ya Seperti itu Kemudian saya Insert lagi Lingkaran Ya Kali ini Tidak usah dikasih warna Hanya Ya Seperti ini Lingkaran Kita Ya seperti itu Oke Selanjutnya Saya akan membuat Hiasan lagi disini Bentuk segitiga ya Seperti ini Simpan di tengah-tengah Sambil tekan shift ya Kita Format Kemudian Unionnya gabung Kita hilangkan garisnya Kemudian Kasih warna ya Lanjut Kita putar dia Iya Kira-kira pas Dengan itu Titik ini ya Sini Ya Ya Masa cukup Masa cukup Masa cukup Satu poin Ukurannya Kita gabung ya Ya Jom lagi Saya mau Menempatkan ini Ya Masa cukup Oke Selanjutnya Saya akan Menggrupkan Nah Ini kita grupkan Ctrl G Ya Saya duplikat Kemudian saya putar Urus Seperti ini Ya Kita atur nanti Ini kita mundurkan sedikit Ya Ini Ctrl D lagi Duplikat Ini saya Belum lurus Saya hapus dulu Ini kita luruskan ya Posisinya harus lurus Ya Seperti itu Kita mundur Sedikit Ya Kemudian yang ini Ctrl C Ctrl V Ya Ya teman-teman Caranya cukup dengan Rotasi Flip vertical Oke Seperti itu Kita lihat posisinya Kira-kira pas Ya Caranya Ya Seperti itu Selanjutnya Saya akan ganti Warnanya Ini dengan warna ini Ya Kita kasih solid build Kemudian yang ini Kita Kasih solid juga Kita ambil Warna yang ini Ya Tiga Kemudian Ini tiga-tiganya Kita tekan Shift Ctrl C Ctrl V Kita rotasi Flip horizontal Kita pindah Kesebelah kanannya Seperti ini Oke Tinggal kita atur Maju Ini juga atur Kita majukan Seperti ini Kemudian kita ganti Warnanya Kita pilih Warna yang ini Kemudian yang ini Kita pilih Warna yang ini Dan Terakhir Kita pilih Warna yang ini Oke Sudah ya Selanjutnya Saya akan Insert Bentuk Icon ya Kita pilih Icon Ya Teman-teman Silahkan Siapkan saja Iconnya Saya punya Icon Oke Seperti ini Saya ganti Dengan warna Yang pertama Kemudian kita Kecilkan Simpan di Tengah-tengah Sini Insert lagi Icon yang kedua Kita ganti Dengan warna Kita yang kedua Kecilkan lagi Oke Kita insert Lagi Icon yang ketiga Kita Ganti dengan Warna yang ketiga Ya Seperti itu Ya Seperti ini terus ya Berulang Teman-teman Silahkan Nanti Disesuaikan Icon-icon ini Dengan keperluan Ya Tempatkan di tengah-tengah Ya Teman-teman Seperti itu Dan ini Kita ganti Warnanya Oh ya Iconnya Supaya bisa Dirubah-rubah Warnanya Download di internet Formatnya SVJ SVG Jadi teman-teman Bisa merubah Warnanya Sesuai dengan Keperluan Ini saya format SVG Seperti itu Jadi teman-teman Kalau format PNG Atau JPEG Itu gak bisa Dirubah disini Di powerpoint Akan merepotkan Teman-teman Satu lagi Mungkin Saya akan Ya Pilih Yang ini Simpan Di tengah-tengah Sini Oke Seperti itu Selanjutnya Saya akan Insert Text Disini Saya akan Insert Tidak Jadulnya 6 pilihan Oke Lato saja Mungkin kita tebalkan Dan saya akan copy ini Ctrl C Ctrl V Kita buat Judul disini Ya Size nya Saya kecilkan Kita Ganti Warnanya Dengan warna Ini sesuaikan Kemudian Ini kita Duplikat Lagi Ini Kecilkan Ukurannya Ke 12 Kemudian Warnanya Kita pilih Warna Yang Abu-abu Saya pakai Random Text Saja Silahkan Diganti Kemudian Kita pilih Yang ini Adalah Rata Kanan Nanti Teman Teman Seperti Ini Cek Dulu Rata Kanan Ini Tidak Usah Ditebalkan Teman Teman Biasa Saja Oke Kemudian Saya Ctrl C Ctrl V Kita pindah Disini Ini Ganti Warnanya Oke Kita Ctrl V Lagi Ini Disini Ganti Warnanya Juga Oke Kita Ctrl V Lagi Untuk Yang ini Kita Rata Kanan Rata Kiri Balikannya Dari Sebelahnya Seperti Ini Jadinya Oke Saya Akan Copy Ctrl C Ctrl V Tempatkan Disini Dan Ctrl V Nanti Kita Atur Ya Oke Ini Kita Ganti Warnanya Ini Kita Ganti Warnanya Dan Ini Bila Kita Ganti Warnanya Oke Teman Teman Saya Rasa Untuk Slide Yang Pertama Ini Sudah Selesai Tinggal Pengaturan Kita Letak Saja Ini Ini Kalau Kita Mau Geser Tinggal Pilih Saja Semuanya Gini Kita Geser Lagi Sebelah Kiri Sedikit Oke Lanjut Ke Slide Yang Kedua Ya Teman Teman Ya Di Slide Yang Kedua Saya Masih Akan Menggambarkan Diagram Juga Saya Akan Copy Saja Judul Ini Ctrl C Ctrl V Ya Pasti Disini Kemudian Saya Akan Insert Lingkaran Disini Dan Nol Lain Kemudian Warnanya Kita Kulangi Misalkan Dan Saya Akan Duplikat Saya Besarkan Ini No Fill Kemudian Solid Garisnya Bentuk Garisnya Saya Mau Pakai Coba Yang Titik Titik Seperti Itu Kemudian Warna Garisnya Sama Warna Abu Abu Seperti Itu Caranya Kita Aligmen Center Lanjut Saya Akan Membuat Fiasan Dengan Bentuk Mungkin Yang Ini Seperti Itu Lanjut Dulu Oke Saya Reset Cutup Kemudian Kita Kasih Warna Yang Pertama Saya Akan Duplikat Kemudian Saya Akan Rotasi Ya Seperti Itu Saya Duplikat Lagi Saya Akan Rotasi Diri Ke Atas Oke Saya Duplikat Rotasi Rotasi Ya Kemudian Saya Akan Buat Copy Saja Dari Sini Kontrol C Sini Adalah Kontrol V Saya Akan Kecilkan Ini Ditengah Sini Oh ya Teman Teman Saya Akan Buat Enam Ya Jadi Ini Kalau Ini Tumah Empat Saya Akan Buat Enam Tercukup Seperti Di Atas Saya Akan Buat Enam Item Ya Seperti Ini Oke Saya Kontrol C Kontrol V Kita Langsung Rotasi Saja Masukkan Disini Ya Seperti Itu Kemudian Warnanya Kita Robah Ya Teman Teman Jadi Ini Warna Yang Kedua Ini Warna Yang Ketiga Ini Warna Keempat Ya Seperti Ini Ya Seperti Itu Ya Kemudian Untuk Icon Teman Teman Silahkan Copy Ya Ini Silahkan Copy Lagi Tadi Kemudian Kemudian Ganti Ini Dengan Warna Putih Ya Teman Teman Ya Seperti Itu Jadi Copy Copy Ini Copy Copy Paste Disini Ganti Warna Koping Juga Ya Lanjut Kita Copy Lagi Lagi Ini Icon Kita Ganti Lagi Warna Putih Kecilkan Terdikit Dan Ini Terakhir Kita Copy Paste Disini Ganti Warnanya Oh Sorry Paste Disini Oke Seperti Itu Selanjutnya Untuk Text Saya Akan Copy Saja Supaya Cepat Copy Paste Disini Ya Duplicate Dan Kita Depikat Seperti Itu Saya Akan Copy Paste Disini Kalau Ini Patak Kiri Kemudian Alignment To Left Ya Sama Kiri Saya Copy Paste Disini Tinggal Kita Ganti Saja Nanti Warnanya Ctrl V Dan Oke Kita Ganti Warnanya Teman Teman Ini Warna Hurufnya Kita Ganti Kita Ganti Lanjut Kita Ganti Ya Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Saya Rasanya Ini Cukup Lanjut Kita Slate Yang Ketiga Saya Bersihkan Dulu Ini Seperti Itu Masih Kita Membuat Diagram Kali Ini Saya Akan Membuat Diagram Masih Bentuk Bulat Juga Ya Perhatikan Teman Teman Ini Seperti Ini Seperti Seperti Itu Hilangkan Garisnya Kemudian Saya Pergil Gradient Lanjut Kita Akan Membuat Lagi Di Samping Seperti Seperti Ini Saya Kita Hilangkan Nol Lain Saya Duktikan Satu Kali Dua Kali Ya Kita Buat Empat Saja Kemudian Di Tengah Saya Akan Insert Dengan Bentuk Lingkaran Disini Nolain Kita Pilih Warna Putih Seperti Itu Kemudian Kita Pilih Warna Warna Kita Yang Ini Warna Yang Itu Dan Ini Kita Pilih Warna Yang Selanjutnya Dan Ini Ada Selanjutnya Ya Oke Seperti Itu Tinggal Ini Kita Copy Paste Paste Dan Ini Kita Paste Lagi Disini Oke Sudah Kelihatan Bentuknya Teman Teman Selanjutnya Kita Pakai Garis Saja Untuk Menghubungkan Ini Ya Seperti Itu Kita Pilih Setelah Point Yang Yang Kita Kurangi Kemudian Saya Akan Buat Garis Lagi Kanan Seperti Ini Kita Naikkan Ukurannya Ke Satu Setengah Point Lagi Seperti Itu Kita Ctrl C Ctrl V Kita Pindah Disini Ctrl V Ya Sekali Lagi Simpan Di Bawah Sini Satu Kali Lagi Saya Akan Ya Selanjutnya Saya Akan Copy Text Ctrl C Ctrl V Disini Text Ganti Semua Kita Ke Warna Putih Ya Supaya Kontras Dengan Background Zon Saya Ctrl C Ctrl V Tempatkan Lagi Di Bawah Tempatkan Lagi Kita Di Bawah Ya Seperti Ini Ya Teman Selanjutnya Tentu Kita Akan Copy Lagi Ini Adalah Icon Ya Simpan Disini Icon Kita Atur Posisi Dan Ukuran Ya Teman Teman Lanjut Ini Juga Saya Copy Paste Paste Disini Ganti Warnanya Oke Lanjut Lagi Ini Saya Copy Paste Disini Kita Ganti Warnanya Satu Lagi Teman Teman Kita Ambil Icon Ini Ganti Juga Warnanya Ya Disesuaikan Oke Saya Rasa Cukup Ya Penting Rapih Dan Menarik Tinggal Disini Kita Kasih Judulnya Ya Disini Copy Paste Warnanya Kita Kecilkan Oke Mantap Teman Jadi Teman Teman Tidak Perlu Pusing Lagi Bagaimana Membuat Tata Letak Ini Sehingga Presentasinya Menarik Ya Cukup Ikuti Video Saya Download Templatenya Secara Gratis Jangan Lupa Buat Teman Teman Yang Baru Subscribe Channel Saya Ini Ya Karena Saya Akan Terus Update Memberikan Template Buat Teman Teman Secara Gratis Kita Buat Satu Halaman Lagi Buat Teman Teman Saya Akan Copy Dari Sini Saja Kemudian Saya Simpan Di Atas Sini Saya Akan Kecilkan Kali Ini Kecilkan Sedikit Ya Kita Jom Dulu Ya Seperti Ini Kita Lanjut Kita Membuat Sebuah Set Sama Kita Sudut Ini Kemudian Ya Perhilangkan Garisnya Kita Isi Dengan Warna Yang Pertama Saya Akan Duplikat Ini Duplikat 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 Cukup Enggak 5 Kalau Enggak Cukup Nanti Empat Saja Atau Dikecilkan Lagi Saya Rasa Cukup Sudah Kemudian Di Tengah Oke Kita Ganti Aja Warnanya Baru Kita Ganti Warnanya Seperti Itu Di Atasnya Saya Akan Kasih Ya Ini Hilangkan Garisnya Dan Warna Putih Kita Akan Jom Dulu Supaya Kelihatan Ukurannya Lebih Dekat Cukup Saya Akan Duplikat Tempat Tempatkan Disini Kemudian Ctrl D Ctrl D Ctrl D Duplikat 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 Oke Sepertinya Ada yang Belum Sama Ukurannya Kita Pilih Semua Format Alignment Tiltop Oke Jadi Sudah Rata Sekarang Saya Akan Lanjutkan Dengan Mengcopy Icon Icon Ya Saya Akan Copy Mungkin Dari Sini Saja Supaya Cepat Copy Paste Simpan Disini Yang Kedua Saya Akan Copy Paste Disini Ya Oke Kemudian Yang Ketiga Saya Copy Disini Warnanya Kita Sesuaikan Ya Seperti Ini Teman Teman Saya Rasa Cukup Ya Nanti Teman Teman Atur Loda Yang Kurang Pas Baik Tata Letak Ya Ini Ya Idenya Kemudian Kita Buat Text Saya Copy Saja Ctrl C Ctrl V Kita Atur Ulang Bentuk Ini Di Tengah Seperti Ini Rata Kir Kanan Ya Silahkan Teman Teman Ganti Text Sendiri Ya Saya Akan Duplikat 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 Dan Duplikat Selanjutnya Kita Ganti Semua Warnanya Ini Dengan Warna Hitam Warna Hitam Ya Nanti Kita Atur Posisinya Supaya Sama Ya Ini Makin Turun Ya Jadi Saya Seperti Ini Kemudian Format Arignment To Top Ya Sama Sama Di Atas Ya Ini Juga Sama Kita Pindahkan Ke Atas Lanjut Teman Teman Saya Akan Buatkan Garis Yang Menghubungkan Ini Ceritanya Kemudian 1 Point 1,5 Warnanya Kita Abu Abu Saja Seperti Itu Ini Kita Atur Ulang Simpan Di Tengah Tengah Ya Cukup Seperti Itu Kemudian Teman Teman Lihat Saya Akan Membuatkan Penghubungnya Ini Hubungnya Ke atas Ini 1,5 Tadi Ya Warnanya Saya Lihat Lebih Dekat Supaya Kelihatan Harusnya Rata Ya Seperti Itu Ini Kita Kurangi Kemudian Di Sambungannya Saya Akan Membuat Bulatan Kecil Ya Seperti Ini Isinya Dengan Warna Putih Dan Garisnya Sesuaikan Dengan Warnanya Ya 1,5 Warnanya Yang Ini Ya Kita Lupa 1,5 Kita Coba 2 Poin Ya Seperti Itu Tinggal Kita Duplikat Simpan Di Tengah Tengah Sini Duplikat Duplikat Dan Sekali Lagi Duplikat Seperti Itu Naik Ke Atas Jadi Kita Format Alignment Ke Bawah Supaya Rata Ketinggalan Seperti Itu Yang Bulatan Ini Saya Duplikat Juga Teman Teman Ya Duplikat 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 Saya Akan Jump Sedikit Lagi Oke Cukup Kita Naikkan Sedikit Supaya Terlalu Rapat Ya Teman Teman Sekarang Saya Sudah Buatkan Ya Satu Buah Slide Lagi Yang Cantik Dan Menarik Silahkan Teman Teman Pergunakan Ini Saya Kasihkan Secara Gratis Templatenya Dapat Di Download Di Link Deskripsi Dari Video Ini Sepada Teman Teman Yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Mohon Di Like Subscribe Dan Share Ya Yang Ada Pertanyaan Seputar PowerPoint Silahkan Tinggalkan Comment Atau Mau Minta Dibuatkan Presentasi Juga Boleh Sekian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh